Pertanyaan sistem dan lingkungan Sistem adalah bagian dari alam semesta yang diamat Contohnya adalah pada reaksi berikut Yang berlaku sebagai sistem berdiri dari molekul-molekul yang bereaksi Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar alam semesta yang diamati Contoh adalah ketika reaksi di atas berangsung dalam fase gas Yang berperan sebagai lingkungan adalah dinding yang menoliknya Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem Jenis-jenis sistem ada 3 jenis Yang pertama adalah sistem terbuka Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya Misalnya adalah saat merebus air dalam panci yang terbuka Yang kedua adalah sistem tertutup Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan adanya pertukaran energi dengan lingkungannya Namun tidak terjadi pertukaran materi Dengan menetapkan tutup pada panci Materi tidak lagi bisa tertransfer Karena tutup panci mencegah adanya materi yang memasuki panci atau meninggalkan panci Namun pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar terisolasi Setapat apapun pembatas antara sistem dan lingkungan Pasti masih memungkinkan untuk terjadi transfer energi Di sini saya akan menjelaskan reaksi exotem dan reaksi energi Pengertian dari reaksi exotem yaitu Suatu reaksi yang melepaskan kalor Sedangkan reaksi energi yaitu menyerap kalor Konsep dasar dari reaksi exotem yaitu Tetapnya semakin berkurang Karena fungsi dari reaksi exotem adalah melepaskan kalor Rumus beri reaksi exotem yaitu H produk kurang dari H peneaksi Atau A Jadi delta H sama dengan HP atau entopi produk Lalu kurang dari H pereaksi atau HR Maka hasil dari delta H tersebut adalah negatif Sedangkan penutup dasar dari reaksi exotem yaitu Entopi ini semakin beramal Dikarenakan fungsi dari reaksi exotem yaitu Mereka kalor Jadi rumusnya dari reaksi exotem yaitu H produk kurang dari operasi Atau biasa H sama dengan HP lebih dari HR Maka hasilnya adalah positif Entalpi adalah banyaknya energi yang dimiliki sistem U Dan kerja PV sehingga bisa dituliskan H sama dengan U ditambah PV Sedangkan perubahan entalpi yaitu kalor reaksi Dari suatu reaksi pada tekanan tetap Supaya entalpi dapat dihitung Contohnya yaitu CO dalam kurung G Ditambah setengah oksigen dalam kurung G sama dengan karbon dioksida dalam kurung G Delta H sama dengan min 283 G J Itu reaksi yang pertama Kedua 2 CO dalam kurung G Ditambah oksigen dalam kurung G Sama dengan 2 CO2 dalam kurung G Delta H sama dengan 2566 G J Reaksi kedua Jenis-jenis entalpi Pertama Perubahan entalpi membentukkan standar dalam kurung delta HF Bernama lain kalor pembentukkan standar yang merupakan perubahan entalpi ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar Kedua Perubahan entalpi pembakaran standar dalam kurung delta HF Merupakan perubahan entalpi jika 1 mol suatu zat terbakar sempurna pada kondisi standar Ketiga Perubahan entalpi pelarutan standar dalam kurung delta HI Perubahan entalpi apabila 1 mol senyawa diubah menjadi larutannya pada keadaan standar Pada diagram tingkat energi dituliskan reaktan dan besarnya entalpi di awal reaksi Serta produk dan besarnya entalpi dituliskan di akhir reaksi Selisih entalpi ini menunjukkan banyaknya perubahan entalpi yang terjadi Pada reaksi exoterm, energi panas atau kalor berpindah dari sistem kelingkungan Perubahan entalpi sistem menjadi lebih kecil dari nol atau delta H sama dengan negatif Pada reaksi endoterm, sistem menyerap panas dari lingkungan Perubahan entalpi sistem menjadi lebih kecil dari nol atau delta H sama dengan positif